Intro Halo audience, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Kisah dimulai dengan aksi perampokan yang dilakukan oleh tentara bayarin salah satu kelompok mafia di wilayah Odessa. Dalam aksinya itu mereka berhasil mencuri sebuah perangkat lunak yang sangat berbahaya yang diberi nama The Handel. Pemerintah Inggris yang mengetahui kabar tersebut langsung menyewa jasa agen rahasia independen yang dipimpin oleh pria bernama Nathan Jasmine. Mr. Knekton memintanya untuk mencari benda hilang tersebut serta mencari tahu siapa penjual dan pembelinya. Knekton juga meminta mereka untuk mencari tahu apa benda yang dicuri tersebut karena pemerintah Inggris sendiri juga tidak mengetahuinya. Namun yang pasti benda itu dihargai 10 miliar dolar dan langsung menjadi incaran utama kelompok kriminal di seluruh dunia. Dengan harga yang sangat tinggi seperti itu, Knekton pun sangat yakin kalau benda yang mereka curi jelas bukan sembarangan. Pemerintah Inggris sengaja menyewa kontraktor swasta karena tidak membutuhkan izin administrasi yang berbelit-belit. Selain itu, mereka juga bisa berlepas tangan andai terjadi masalah yang dapat memucu perang dalam misi tersebut, di mana kebijakan ini dikenal dengan Rose de Guayar atau kelicikan perang. Nathan kemudian membentuk tim dengan menunjuk agennya bernama Orson Furtun untuk melaksanakan misi tersebut. Meski Orson adalah salah satu agen yang terbaik, tapi Knekton kurang menyukainya karena sifat arogannya, di mana Orson selalu meminta layanan jad pribadi disediakan anggur terbaik hingga meminta tiket liburan mewah setelah nanti menyelesaikan misinya. Namun apa mau dikata, Knekton terpaksa menggunakan jasanya jika tidak ingin de-handle jatuh ke tangan orang yang salah. Nathan juga akan menggunakan jasa seorang hacker wanita asal Amerika bernama Sarah Fidel untuk misi tersebut. Sarah merupakan orang baru karena sebelumnya Nathan memiliki hacker handal bernama John. Sayangnya dia sudah bergabung dengan kontraktor swasta lainnya, pimpinan pria bernama Mike Hook. Dengan kata lain, Mike adalah pesaing mereka dalam bisnis super sulit ini. Karena itu Nathan bertanya, apakah Mike juga akan dikontrak untuk misi tersebut? Untuk saat ini, Knekton bisa memastikan kalau dia tidak mengontak Mike sama sekali. Tidak tahu kalau di pertemen lain, kata Knekton. Menariknya, Sarah ini dulunya juga mantan anak buah si Mike. Dengan kata lain, Mike dan Nathan melakukan barter pemain secara tidak langsung. Tim Nathan akan dilengkapi oleh anak muda bernama JJ Davis yang memiliki banyak keahlian alias multi-telainta. Setelah Knekton menyetujui tim yang ditunjuk Nathan tersebut, mereka langsung terbang ke Madrid untuk memulai pencarian. Mereka mendatangi Madrid karena Sarah berhasil mendapatkan informasi ada seorang pria yang akan mendarat di sana yang diyakini membawa dehandel tadi. Misi mereka bukan untuk merebutnya, melainkan melacak drive tersebut agar bisa mengetahui kepada siapa si pria memberikannya. Namun sayangnya, rencana tersebut berantakan karena Mike juga disewa untuk tugas tersebut yang masih belum diketahui Mike ini bekerja untuk siapa. Karena itu, Orson terpaksa mengamankan si pria setelah terlibat adu pukul dengan beberapa orang anak buah Mike. Sayangnya, mereka terkepung karena Mike ternyata membawa satu batalion pasukannya. Beruntung Sarah berhasil menyalin isi dehandel sebelum Mike mengambilnya. Si pembawa drive sempat memberitahu mereka kalau anak dan istrinya disendrak oleh orang yang menyuruh dia mengantar drive tersebut. Karena itu, dia meminta Nathan untuk datang ke restoran The Duchess jam 6 sore dan duduk di meja 12 untuk menyelamankan istrinya. Sesuai dengan permintaan pria tadi, Nathan langsung menatangi The Duchess dengan cara menggunakan identitasi pembuah drive karena ternyata mereka tidak mengenal wajahnya. Koper yang berisi salinan drive tadi kemudian diambil oleh pria bernama Ben Harris. Dari yang diketahui Orson, dia adalah pengacara dari pria bernama Greg Simons. Greg sendiri merupakan miliarder pemasok senjata yang biasa bermain di kalangan atas. Selama ini, dia selalu mengutus Harris untuk melakukan transaksi besar. Dengan kata lain, Harris ini adalah orang kepercayaannya. Setelah Sarah menyelidikinya, diketahui kalau Greg akan mengadakan acara amal untuk anak-anak korban perang di Ganes. Karena itu, mereka berencana untuk datang ke sana guna mencari tahu pembeli drive tadi. Tapi sebelum itu, mereka harus pergi ke LA untuk menjemput seorang aktor Hollywood bernama Danny Francesco. Mereka membutuhkan Danny agar bisa masuk ke acara amal tadi karena Greg Simons sangat mengidolakannya. Orson dan timnya berhasil memaksa Danny untuk mendatangi acara amal tadi karena mereka memiliki informasi yang sangat sensitif dan juga rahasia, yaitu rekaman perselingkuhan Danny dengan adik iparnya sendiri. Danny akan masuk bersama Orson yang akan menyamar sebagai manajernya, serta Sarah yang akan menyamar menjadi pacar Danny dengan nama Missella. Mereka berhasil masuk ke acara amal tersebut tanpa mendapatkan kesulitan apapun. Sayangnya, Orson dan Kulega kembali mendapatkan gangguan karena anak buah Mike juga ada di sana. Sementara Greg yang mengetahui kedatangan Danny terlihat sangat senang dan terus mengajaknya ngobrol. Dia juga memperkenalkan mereka kepada donatur utama acara amalnya yang bernama Trent dan Arnold yang merupakan pimpinan perusahaan biotek. Saat mereka asing ngobrol, Sarah menggunakan kesempatan itu untuk memasang penyadap di ruangan Greg dan meretas ponselnya yang dipegang asisten Greg bernama Emilia. Sementara Orson yang memiliki kemampuan bela diri dan rajin fitness bertugas untuk mengurus anak buah Mike. Setelah melakukan tracking selama 3 menit, JJ berhasil meretas ponsel Greg menggunakan jaringan di ponsel Sarah. Di saat yang sama, Orson berhasil mengalahkan anak buah Mike yang mana dia merupakan mantan anggota pasukan khusus. Sementara itu, Danny berhasil mencuri hati Greg karena dia memiliki sifat yang humble, tidak sombong, tidak suka flexing juga karena sadar semua kekayaan bapaknya adalah hasil korupsi. Karena itu, Greg langsung mengajak pasangan kekasih ini untuk liburan di vilanya yang ada di Turki. Meski sebenarnya alasan Greg mengundang mereka lebih karena tertarik dengan Sarah. Sebagai orang berduit, Greg ternyata punya hobi merebut kekasih aktor terkenal. Tidak lama kemudian, mereka dihampiri oleh mafia Ukraina bernama Alexander dan Dimitri bersama gerombolannya. Alexander ternyata adalah dalang dari pencurian dehandel yang kita lihat di awal film tadi dan berniat menjualnya. Mereka menggunakan jasa Greg sebagai perantara dengan pembeli yang menawarkan harga 10 miliar dolar. Sayangnya, Greg merahasiakan identitas dari pembeli tersebut dari siapapun, termasuk dari mereka berdua sesuai dengan prinsip bisnis kotornya ini. Saat ini, Nathan mulai curiga kalau Trent dan Arnold tadi mungkin saja sebagai pembeli dehandel. Karena itu, mereka harus segera mengetahui benda apa yang sebenarnya dijual Alexander melalui perantara Greg. Sayangnya, Sarah kesulitan dan membutuhkan waktu untuk meretas sistem di rumah mereka. Cara lainnya, yang lebih cepat adalah dengan menginstall software melalui flash disk di perangkat komputer mereka secara langsung. Karena itu, terpaksalah Orson harus menggunakan kemampuan khususnya untuk menyusup ke rumah mafia Ukraina tersebut. Untuk memudahkan aksinya, Orson melepaskan gas tidur melalui AC rumah tersebut yang membuat mereka semua langsung ngorok sambil meneteskan liur. Setelah berhasil menginstall software-nya, Orson lalu mengambil benda-benda berharga di sana agar mereka mengira itu adalah perampokan. Sayangnya, Orson ketahuan seankan meninggalkan rumah tersebut karena penjaga di luar ternyata tidak terkena gas tadi. Entah apa yang baru saja terjadi, tapi Orson berhasil keluar dengan selamat. Besok harinya, mereka mendengar melalui penyadam kalau Greg mendapatkan telpon dari Trent dan Arnold untuk membahas jual balik emas yang mereka sepakati semalam. Karena itu, ada kemungkinannya Greg menjual emas batangan kepada mereka bukan dehandel seperti yang selama ini dikira oleh Nathan dan timnya. Saat itu, Greg harus mengakhiri telponnya karena dia mendapatkan telpon lain dari pria bernama Kasim. Kasim ini adalah salah satu rekan bisnis Greg yang mengeluh mengenai keamanan transaksi mereka. Hal itu setelah Kasim mengetahui ada kelompok yang berhasil masuk ke rumah Alexander. Padahal selama ini Alexander sangat membanggakan keamanannya baik dari sisi teknologi maupun kemampuan pasukannya. Nyatanya justru tidak terbukti karena semalam perampok itu berhasil masuk. Parahnya lagi, ada dua anak buah Alexander yang sekarang dalam keadaan kritis di rumah sakit yang tentu saja itu ulahnya Om Orson semalam. Setelah Sarah melacak lokasinya, Kasim ini ternyata berada di Turki. Karena itu, mereka terpaksa menerima undangan liburan dari Greg kemarin untuk menceritakan apakah mereka memang ingin menjual dehandel atau tidak. Dari informasi yang didapat oleh JJ, Kasim diketahui mengenal Greg pada tahun 2000-an, sejak saat itu mulai terjadi transaksi keuangan secara rahasia di antara mereka. Di tempat lain, Danny dan Sarah sampai di Villa Greg. Dia langsung menunjukkan koleksi mobilnya di mana salah satunya adalah mobil yang pernah digunakan sebagai properti syuting oleh Danny. Di tempat lain, Orson dan JJ mengikuti Kasim yang saat itu terlihat beli kopi di warung TNUR. Saat itu, Orson kembali dibuat kesal saat melihat Mike ternyata juga sudah ada di sana. Setelah mengambil kopinya, Kasim langsung pergi bersama pengawalnya. Mike beserta rombongan langsung mengikuti mobil tersebut. Sementara Orson justru lebih tertarik dengan koran yang ditinggalkan Kasim tadi. Sampai akhirnya ada pria yang datang mengambil koran tersebut. Orson langsung mengikutinya karena yakin koran itu menjadi media barter informasi antara Kasim dan si pria ini. Sementara itu, Sarah berhasil meletak CCTV di ruangan kerja Greg. Sehingga dengan begitu dia bisa masuk ke sana dengan leluasa untuk memeriksa transaksi yang ada di komputer Greg. Sayangnya dia tidak menemukan bukti apapun yang berhubungan dengan The Handle. Karena Greg hanya membeli satu kontainer AK-47 dari Kasim yang selama ini menjadi bisnis ilegalnya. Meski awalnya meragukan hal itu, karena tidak mungkin Greg rela mengeluarkan 10 miliar dolar untuk senjata yang harga aslinya cuma 30 juta dolar saja. Tapi Nathan akhirnya percaya setelah Sarah mengirim bukti transaksinya. Dia langsung meminta Orson untuk mundur karena mereka sudah salah paham dengan Greg. Tapi Orson menolak setelah dia melihat pria tadi menyerahkan korannya kepada Ben Harris. Orson tidak percaya mereka melakukan jual-beli AK-47 saja jika Greg sampai melibatkan Harris dalam transaksinya. Karena itu Nathan terpaksa memberikan izin kepada Orson untuk mengejarnya. Dengan bantuan JJ yang men-tracking ponsel si Harris, Orson pun berhasil menemukannya. Sayangnya misi penangkapan tersebut tidak berjalan mulus karena Harris tewas akibat jatuh dari sebuah menara. Mereka langsung mengamankan mayan Harris tersebut lalu mengambil koran serta ponselnya. Sampainya di hotel yang menjadi markas sementara mereka, JJ berhasil menganalisa file yang dikirim oleh Sarah tadi. File itu ternyata bukan sekedar transaksi bisnis biasa, melainkan kunci data untuk membuka draft dari The Handel. Draft tersebut merupakan kecerdasan buatan pertama di dunia yang bisa menerima perintah apapun. The Handel bisa digunakan untuk meretas sistem manapun bahkan meretas sesama kecerdasan buatan sekalipun. Sehingga dengan begitu pemilik The Handel bisa menggunakannya untuk melancarkan serangan nuklir atau meretas sistem perbankan di seluruh dunia. Yang lebih mengerikannya lagi, mereka bahkan bisa menutupi jejak dan mengkambing hitamkan siapapun yang mereka inginkan. Jadi sudah jelas Alexander ingin menjual The Handel melalui perantara Greg. Dari koran yang mereka dapatkan tadi, JJ mengetahui kalau transaksi akan dilakukan besok pagi jam 9 di Hotel Amara. Perwakilan Alexander nanti akan menyempun Harris di lobi hotel untuk menemui pembeli. Setelah itu, dia harus menelpon Greg untuk mendapatkan 15 digit kode sandi sebelum transfer dilakukan. Itu artinya mereka membutuhkan Harris untuk melakukan transaksi tersebut. Masalahnya, Harris tadi kan sudah wasalam. Karena itu, Orson akan menyamar sebagai Harris karena calon pembeli itu masih tidak tahu wajah si Harris. Meski begitu, mereka tetap membutuhkan suara Harris untuk menelpon Greg. Beruntung Sarah bisa membuat suara tiruan menggunakan program komputer berbekal rekaman suara Harris. Kesokan harinya, Orson dijemput oleh anak buah Alexander yang mengira dia adalah Harris. Mereka kemudian membawanya ke sebuah kastil tua yang akan menjadi lokasi transaksi jual-beli The Handel. Untuk berjaga-jaga, JJ akan mem-make up dari kejauhan dengan kemampuan snipernya. Sementara Sarah masih berusaha membuat suara tiruan Harris yang nanti akan digunakan Orson untuk meminta 15 digit kode sandi kepada Greg melalui sambungan telpon. Tidak lama kemudian, Orson akhirnya bertemu dengan pembeli The Handel yang bernama Sergei. Setelah memberikan sedikit kata sambutan, Orson langsung menelpon Greg untuk meminta 15 digit kode sandinya guna membuka The Handel karena Sergei harus memastikan keaslian benda tersebut. Setelah memastikan barang yang dibawa Orson itu orisinil, maka transaksi 10 miliar dolar pun dilakukan. Saat itulah Sarah langsung mengecewkan transaksi tersebut dengan membuat transfer palsu. Sayangnya saat itu Emilia dan timnya sudah menyadari internet mereka diretas setelah melihat ada masalah dengan kamera CCTV di ruang kerja Greg. Di saat yang sama, salah satu anak buah Alexander yang menghajar Orson kemarin menyadari kalau dia bukan Ben Harris yang asli. Setelah meretas radio komunikasi para pengacau ini, JJ berhasil mengetahui kalau mereka adalah Mike dan gerombolannya. Sementara itu, Sarah langsung membatalkan transfer 10 miliar dolar tadi lalu kabur bersama Danny menggunakan mobil property shooting koleksi Greg tadi. Anak buah Greg yang menyadari mereka sebagai penyusup langsung mengejarnya saat itu juga. Di saat yang sama, Orson berhasil dikepung oleh Mike dan anak buahnya. Dia pun terpaksa menyerahkan koper berisi dehandel karena kalah jumlah. Setelah John memastikan hard drive tersebut asli, Mike langsung menembak Sergei dan anak buahnya. Meski belum jelas untuk siapa Mike sebenarnya bekerja, namun yang pasti saat ini dia berhasil mendapatkan dehandel. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Orson. Orson dan JJ langsung mengejar Mike menggunakan helikopter dengan mengandalkan skill mengemudi Orson yang baru dipelajarinya secara autodidak. Tapi karena saat itu Danny dan Sarah sedang dalam kesulitan menghadapi serangan anak buah Greg, maka Orson lebih memilih untuk menyelamatkan anggota timnya. Meski Nathan sudah mengkonfirmasi Mike tidak bekerja untuk pemerintah manapun, tapi mereka tetap harus menangkapnya dan mencari tahu siapa pembeli dehandel tersebut. Orson akhirnya kembali menemui Greg untuk menanyakan siapa pembeli dehandel yang sebenarnya. Dia yakin Greg tidak akan menolak untuk membantu mereka karena Sarah sudah menyalin banyak informasi mengenai transaksi ilegal dan pelanggaran hukum lainnya yang sudah dilakukan Greg. Jika dia mau bekerjasama, mereka menawarkan untuk menghapus segala tuduhan kejahatan tersebut. Setelah Orson memberikan sedikit ancaman dengan nada dahter namun menakutkan, Greg akhirnya memberi tahu pembeli dehandel yang asli adalah Trent dan Arnold yang tidak pakai Alexander ini. Menurut pengakuan Greg, mereka berdua akan menggunakan dehandel untuk merampok seluruh bank yang ada di dunia dengan mengandalkan satelit. Orson meminta Greg membawanya menemui mereka agar bisa merebut dehandel tersebut. Kalau saya sih bisa-bisa saja. Masalahnya kamu tidak akan selamat karena mereka sedang menyewa tentara bayarin paling kejam, kata Greg. Mendengar itu, Danny meminta dia yang pergi bersama Greg. Karena dia ingin melihat langsung bagaimana mafia seperti Greg ini beraksi di dunia nyata. Sementara itu, Nathan langsung melaporkan hal itu kepada Knekton. Dari informasi yang dia terima, Trent dan Arnold ingin meruntuhkan semua mata uang di dunia. Mereka ingin menjadikan mata uang emas sebagai satu-satunya mata uang paling kredibilitas dan nilai tukarnya yang tetap stabil. Dengan begitu, uang dolar Amerika, yuan, ponsterling, rubel, dan lainnya akan babak belur. Singkat cerita, Greg dan Danny pergi menemui Trent dan Arnold yang sedang melakukan transaksi dengan Mike. Sementara Orson akan menyusup untuk melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana. Kembali ke Greg dan Danny, di mana Greg mengatakan kalau dia datang ke sana untuk meminta mereka segera mengirim uang komisinya. Jika mereka menolak, Greg mengancam akan menyakiti orang-orang yang mereka sayangi, di mana Greg Simon sudah menyiapkan daftarnya. Agar mereka tidak mengira dia cuma menggertak, Simon menunjukkan kalau dia memiliki misil udara yang sewaktu-waktu siap ditembakkan ke lokasi orang yang ada di daftar tersebut. Simon langsung pergi dari sana dan menyerahkan keputusannya kepada mereka. Jika manajer keuangannya tidak menerima uang komisi seperti yang seharusnya, siap-siap saja kehilangan orang yang kalian sayangi, katanya. Arnold dan Trent langsung menyuruh anak abuannya untuk mengirim uang tersebut karena yakin Greg tidak cuma ngebacot. Itu artinya Mike tidak akan mendapatkan sepeser pun. Karena itu, dia berusaha meyakinkan mereka kalau Greg hanya menggertak. Tapi Trent dan Arnold tidak peduli karena selama ini sudah mendengar julukan Simon yang juga sangat mengerikan. Hal itu akhirnya menyebabkan perselisihan di antara kubu Mike dan duo gabungan klub Ipul ini hingga mereka akhirnya saling serang. Di saat yang sama, Orson juga sudah berhasil masuk ke gedung tersebut. Setelah berhasil mendapatkan The Handle, mereka langsung terbang ke Doha karena Nathan menunggunya di sana. Nathan memberitahu kalau mereka mendapatkan tawaran pekerjaan baru karena pekerjaan sebelumnya berjalan sukses. Bayaran yang akan mereka terima juga cukup menggiurkan. Orson sih oke saja, namun untuk sementara waktu dia ingin liburan sejenang. Sementara itu, Danny mulai menggarap sebuah film autobiografi dari mafia yang dikaguminya yaitu Greg Simon. Danny sendiri nanti akan memerankan sosok Greg dan salah satu adegan favoritnya adalah momen ketika Greg menggeltak duo Ipul dan Mike tadi dan film ini akhirnya tamat. Salah satu yang dapat dibahami dari karakter Orson Furtun bahwa sebesar apapun uang yang kita hasilkan dari suatu pekerjaan, kita tetap membutuhkan liburan untuk menenangkan pikiran agar tidak stres karena tututan pekerjaan yang makin tidak waras. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. Terima kasih telah menonton!